Karena satu-satunya Karena cuma sendirian dia disini Joki, joki balap Nih joki balap nih Halo Earth, selamat datang kembali dengan saya And our daily vlog And we are the Earth Jadi hari ini Gue berinisiatif lagi Untuk membuat daily vlog Mudah-mudahan daily vlog kita Juga dapat menghibur Kalian dalam menemani Kesehariannya Dan tentunya guys, sebelum lanjut ke topik Gue ingetin ke kalian, kalau kita punya 5 instagram Jangan lupa linknya ada disini Dan tentunya ajak temen kalian Untuk subscribe channel ini Supaya kita tambah semangat dan semangat lagi Dan tentunya kita punya merchandise guys Sebelum dilanjut, ya gue promosi-promosi dikit Boleh kali ya, kalian juga boleh share Bantu ke temen-temen kalian Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapat wawasan Setelah menonton video kita ini Oke guys, jadi langsung ke topik Gue hari ini bakal Satu, gue akan mencuci motor kesayangan gue Kedua, gue excited banget Karena ada satu helm yang baru gue beli Emang bukan helm yang mahal Gue mau chat Jadi gue bakal taruh tuh helm ke tempat bengkel langganan gue Yang untuk detailing Dan ketiga Baru dateng guys Ini adalah alat untuk Pemasang ya, kamera ya GoPro Di helm kalian Jadi sebenernya kalau alat seperti ini Ada dua macam guys Kalau yang ini sebenernya dipergunakan untuk helm-helm motocross Tapi gue liat konstruksinya ini Kayaknya bisa masuk ke helm gue yang full face gitu kan Jadi lebih apa Kalau kita menggunakan pak yang sekedar cuman tempelan di atas helm Atau di samping helm Atau di Itu tuh menurut gue kayaknya resikonya tuh gede banget Tapi kalau dengan menggunakan alat ini guys Ini kayaknya Bisa mengikat ke keseluruhan Bagian helm Sampai akhirnya tuh aman banget Gak mungkin namanya si GoPro itu bisa lepas Karena Mengandalkan cuman Daya pengait dari double tip guys Oke Sebelum gue lanjut ke Ganti tempat Bukan di rumah gue Gue mau coba Tunjukin kalian Cara merakit Helmet mounting For Kamera GoPro Jadi nanti kalian juga bisa liat Perjalanan gue tuh seperti apa Di cerbon Dan mudah-mudahan kalian gak bosen juga guys Oke So stay tune Ini gue langsung aja Ngerakit Kameranya Si mountingnya Buat kalian Ya See you guys Jadi Helmnya akhirnya Sudah berhasil Gue pasang Dengan ketelitian Dan Keterbatasan gue Dalam merakit Akhirnya Ini helmnya udah kepasang Gitu guys Bentuknya Jadi Kalo buat kalian yang belum pernah Kepikiran Atau menggunakan barang ini Sebenernya Ini barang Kalo gue liat Untuk memasang gak terlalu susah Cuman kalian harus sabar Karena Ini ada 3 tali Yang harus menghubungkan Menjadi 1 titik guys Jadi Kiri sama kanan Kalian harus adjust sendiri juga Biar ini GoPro jadi Tidak Goyang-goyang di jalan Ini Kalo gue liat sih Udah sepertinya Bener sih Mungkin nanti Cuplikan helmnya Seperti apa Gue bakal tunjukin disini Dan sekalian Gue langsung Jalan aja Ke tempat berikutnya Oke Jadi nanti posisi si helm tuh Seperti ini Dan GoPro nya di depan Sebenernya Gue kasih tau juga Ini adalah helm Simpson Yang gue simpen dari dulu Dan gue akhirnya Berinisiatif Untuk memasangkan Kamera GoPro di Simpson ini Supaya Liatan helmnya tuh lebih Oke sih guys Mudah-mudahan kalian Setuju Kalo ada Rekomendasi helm lain Juga kalian boleh Komen di bawah Karena kita Bakal selalu Welcome Komen-komen dari Kalian semua Oke guys Kita stay tune Kita langsung Pindah kamera Oke guys Stay tune Kita lanjut ke depan Gue langsung pake aja helmnya Hai hai Soundcheck Suara-suara Yang mudah-mudahan Kedengaran juga Mudah-mudahan Gue ngebaca Di dalam helm juga Dapat terekod Oleh kamera GoPro nya Oke Gue langsung aja Ini udah oke semua Gue udah pake helm Gue udah pake Tas untuk jalan-jalan Gue Dapake sepatu juga Kita keluar rumah Dan Tuh Hari ini gue bakal Menggunakan motor itu Ditambah gue harus Membawa Satu helm Yang akan Gue rapid lagi Dan gue Cep Nah Pokoknya setiap itu nih guys ya Aduh Aduh Cukup ribet guys Ternyata ya Membikin vlog Sembari kita akan Driving Mudah-mudahan Kalian suka Oke Jadi Motor sudah gue panasin Daripada gue mau waktu Kita langsung aja Pindah ke jalan Oke guys Stay tuned Oke Sudah jalan semua Sudah dipanaskan motornya Dan Sekarang sudah Sepertinya Setiap Aduh Boleh Mulai Jalan guys Kita langsung jalan Tokok Nah Mudah-mudahan jelas nih Gelap-gelap gini di kamera Sagar Gue kasih Unjuk ke kalian Kalau Kota Cirebon itu Seperti apa Nah Jangan Bosen Mudah-mudahan juga Mungkin gue Kasih pertanyaan Buat kalian Apakah Heba Apakah kalian suka Jika kita Buatkan Ada video-video Seperti ini Ya Pokoknya Kalau kalian suka Kita akan Terus lanjut Bikin video daily vlog Seperti ini Biar kalian Nggak bosin juga Dan kalian Bisa melihat Sekitaran Wilayah kita ini Seperti apa Mungkin Seperti itu Ya guys Ya Oke Jadi ini Gue udah Lagi Perjalanan Pengen Pengen detailing motor Si Pespa ini Sayangan gue Pengen bersih Kemarin karena Gue di jalan Kehujanan Sampai akhirnya Motor yang tadinya Sudah Kinclong-kinclong itu Menjadi Busam kembali Dan gue Gakal banget Gue gak kuat Sampai Gue inisiatif Gue Telepon tuh Namanya Sucian andalan gue Bro Gak mau tau Gue mau nyuci tuh Motor tuh Gak mau tau Harus bersih lagi Karena Gue pikir motor yang dipajang Di rumah itu tuh Harus motor yang Bener-bener rapi banget Gitu guys Satu rapi banget Kedua juga Bersih banget Gitu Menurut gue Dan Menurut kalian Gimana Kalian juga boleh Sedikit-sedikitnya Sharing kita Motor kalian Ke Channel kita ini Mudah-mudahan Kita bisa sama-sama Sharing Dan selalu Tukar informasi Bisa Bareng-bareng Ini Boleh jalan pesan nih guys Mudah-mudahan Suara DJ-nya Kedengeran banget Kalian bisa Denger Dan Pastinya ini Gue belum Belum pake Kayak Apa tuh Namanya tuh Intercom gitu ya Sena Model walkie-talkie Atau Sena Gue belum Pake Tapi ini Gue tetep Coba nih guys Mudah-mudahan Bacotan gue Sampai ke tempat Detailing Kalian bisa Lihat semua Ya Ini kota Cirebon Guys Masih belum Terlalu rame Seperti Jakarta Bandung Atau Surabaya Kali guys Cuman Jujur Kata Gue nyaman Kota Cirebon Kenapa Karena satu kota Yang ada Lalu rame Kedua Masih sedikit Ada pedesaan Pedesaan juga Dan Cirebon itu Unisnya Satu guys Kalian bisa Ke wilayah gunung Kalian juga Bisa ke Wilayah Panas ya Alias pantai Karena Caranya Cerbon itu Sebenarnya Tantai Tapi gunung Juga ada Jadi Kita melihat Depan Sepertinya Ada Motor Dua Apa Kita Ajar Ya Kita Ajar Oke Motor Apa ini Kita Mepet Wah Lampu Belangnya Seperti KRR Nih Ya Ini KRR Nih Guys Nah Itu Gak Cerbon Eh Bukan KRR Guys Itu Seperti Yamaha Karena Lampunya Itu Kotak Kecil Tapi Keren Juga Ternyata Ada Motor Motor Dua Tak Aneh Dicepon Bisa Dibilang Masih Banyak Yang Aneh Gue Sederhana Kaget Untuk Vespa Sendiri Gue Mesin Belum Apain Cuman Kemarin Itu Kita Dengar Dengar Sedikit Soal Kalau Kita Menggunakan Penggantian Kenal Potres Ini Katanya Vespa Itu Harus Jolok Dibet Guys Biar Katanya Itu Kalau Di Dunia Mobil Perumpamain Seperti Oksigen Sensor Nah Kalau Di Vespa Gue Nggak Ngerti Namanya Apa Yang Jelas Lambdanya Itu Bisa Dusak Gue Tetap Pengen Acuannya Mesin Gue Nggak Mau Bor Karena Vespa Itu Menurut Gue Tidak Dilahirkan Untuk Balap Karena Namanya Dunia Balap Itu Kalau Gue Lihat Zaman Sekarang Kayaknya Drag Motor Matic Ke Nggak Mungkin Bisa Buat Drag Karena Satu Sudah Mulai Kalah Namanya Bodinya Berat Berat Banget Sih 100% Eh 95% Itu Pasti Besi Jadi Kalau Masalah Matic Matic Pour Up Yang Merah Jepang Sudah Pasti Tidak Jauh Tidak Kecuali Kalian Pengen Balap Itu Bisa Sekitar 500 Meter Jadi Itu Mungkin Baru Benar Baru Bisa Tepat Bagi Motor Ya Cuma Namanya Motor Balap Yang Udah Sampai Dihasilkan Naik Berapa HP Untuk Harian Terus Sulit Jadi Ini Gue Kasih Tau Kalian Bahwa Vespa Gua Cuman Digibank Apalagi Udah Pasti Tambah Berat Karena Ban Sendiri Gua Juga Upside Gitu Kan Mungkin Kalau Detail Soal Vespa Gua Ada Di Vlog Sebelum Ya Kalian Pengen Penampilannya Seperti Apa Mudah Kemudahan Kalian Jangan Lupa Ya Gua Nampil Lagi Subscribe Jangan Bukai 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 Yang Gua Pengen Nya Kedepan Ini Earth Juga Kisah Menjadi Salah Satu Channel Yang Menghibur Kalian Berbagai Macam Miss Vlog Yang Ada Di Dunia Oke Ini Gua Udah Jalan Lagi Ini Namanya Jalan Cinto Jalan Ini Adalah Jalan Dibilang Mungkin Menjadi Jalan Utama Karena Disini Ada Mall Juga Mall Semua Berjeger Disini Gua Nggak Ngerti Kalau Jakarta Itu Kan Ada Taman Anggrek Ada Central Park Itu Berdempetan Memet Tapi Kalau Di Terbo Juga Mirip Tapi Jalannya Kecil Belum Di Jakarta Tapi Lokasinya Berjeger Jadi Ada Akan Ada Dua Mall Di Depan Sini Nah Kalau Ini Kan Ke Ujung Guys Namanya Kalau Kesebelah Kiri Kita Kera Keringkel Kesebelah Kiri Kalau Lurus Kita Tetap Kesehatan Oke Kena Lampu Merah Lagi Mudah Mudah Suaranya Tetap Terdengar Mudah Mudah Guys Jadi Gue berharap Gue ngebacot Nih Sekitar 5 menit Sampai 10 menit Kalian Bisa Dengerin Suara Burak Gue Tapi Kita Selalu Kasahin Membuat Vlog Seperti Ini Biar Kalian Juga Bisa Lihat Ya Maksudnya Kita Seperti Apa Nih Gue Ngebawa Helm Ini Helm Yang Mau Gue Share Di Depan Di Belakang Gue Ini Gue Bawa Tas Wah Ini Bener Repot Hari Ini Ampun Tapi Mudah Mudah Kalian Setuju Kalau Kita Ada Video Video Seperti Ini Oh Ya Guys Sama Mungkin Yang Buat Kalian Yang Belum Tahu Suara Kenal Port Apakah Povid Seperti Bagaimana Seperti Ini Jadi Kenal Port Ini Bisa Dibilang Kenceng Enggak Tapi Suaranya Ade Dan Enak Dan Kalau Kalian Mau Tahu Suara Narif Ini Mungkin Agak Senggang Kosong Sedikit Gue Bakal Kasih Pertanya Masih Masih Penuh Masih Memaksa Untuk Menyelip Menyelap Menyelip Menyalip Ada yang Mengalami Tidak Apa Tidak 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 Masih Tau Lagi Tidak Tempat Fet Hits Juga Tidak Ini Ada Ricif Disini Buat Kalian Pengumar Makan Pedas Level 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 Boleh Kalian Disini Ini Mall Yada Itu Di Sebelah Kiri Gua Pasti Kalian Yang Wilayah Luar Kota Pasti Kalian Tau Namanya Abnormal Abnormal dan sebelah abnormal itu adalah toko buku kebanggaan kita masa lalu dan ini satu lagi sebelah kiri adalah mall yang bisa ada pemain basket guys, El Nino, tangan kutung lagi, gak masuk angin ini dia mallnya dan jangan bersekai, itu mall 2 dan di depan lagi ada mall lagi jadi seperti ini, wajah-wajah kota Cirebon yang malem biasanya, ini lagi PSBB, biasanya kosong banget nih ini tapi gue gak ngerti, apa udah masuk ke normal kayaknya ya jadi agak penuh seperti ini nih guys ini hotel hotel, 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 check in, check in nah ini dia satu mall lagi, mall yang tertua di Cirebon ini namanya BG Mall dan tempat mall gue, favorit gue tuh seberang itu, paling favorit gue di situ dan kalau di Cirebon, kalian tau pasti namanya makanan kasih Cirebon apa itu ada Mangdul Gamblang Mangdul, ini ada wilayah sini diket mall, BG Mall ini Mangdul ini dia Mangdul ya, sampai malam masih ramai dan ini gue belok ke jalan Tupare di tempat cuci motor gue ada di jalan Tupare namanya Clear Up ada di Multifark nama di tempatnya, itu kalian boleh buat yang suka riding-riding malam bareng dua takan, matikan cuci motor, detailing kalian boleh banget disatang ke Multifark karena disatang banyak banget ada motor dan kalian juga bakal gue kasih tau, ini bukan endorse-nya dari Multifark atau Clear Up karena gue sendiri, gue pikir mereka aja udah good banget gitu ngerawati motor-motor gue kenapa? gue gak bantu mereka juga dalam hal ngepromosikan usaha mereka yang menurut gue oke banget disini disitu gitu guys, ini gue bakal buktiin dan kasih ujung kalian dan motor gue nih, akan ditetel disana jadi untuk gue simpen lagi nantinya dan aduh, ini kenapa ada mobil toy nih gitu ya? buat lagi ngalang-ngalangin jalan padahal kosong nih jalan nih oke guys, jadi kita udah nyampe disukian ini motor gue dan gue minta tolong langsung ke master cuci gue ini dia yang akan menunci motor saya jadi kalian jangan bosen-bosen karena lagi banyak project motor disini so stay tune supermoto gimana gimana tuh? supermoto dulu lupakan dulu gitu susah kalo pembalap mah naik motor apa aja bisa lah kalo saya jingjit aja gak kentuk supermoto ditambah gue akan nengokin motor gue ini ya mungkin kalian di vlog sebelumnya udah tau ada reksorasian 8 jam bersama si Kenny tapi sekarang gue trondolin lagi motornya kenapa? karena gue merasa belum puas bagian body oke lah emang bisa dibilang oke chatnya bagus tapi guys ini di wilayah dalamnya gue melihat ada baut-baut yang kurang menyegarkan di mata alias baut-bautnya tuh asal-asalan banget nih motor sampe akhirnya gue sama anak-anak dan tuner detailing gue juga bilang udah dibongkar aja kok langsung kita abis-abisin di motor biar kayak 100% original gitu guys dan kalian kalo mau liat nih nih guys sampe gue bongkar nih ini wilayah tutupnya ya blok mesinnya ini gue lepas bisa diliat langsung oke sih jeruan sih masih terlihat utuh banget tapi gue pikir kalo kayak baut-baut begini kayak udah karat nan hancur itu membikin merusak mata banget gue gak suka banget gitu guys dan ini kabel-kabel juga hokinya si Kenny ini masih original banget gak ada kabel-kabel yang ibarat kan orang tuh asal-asal potong-potong gitu sampe gue cekin semua lagi ulang ini udah gue beli nih ini baru brand new in stock nose handle kiri kanan ini susah dapetinnya tapi gue hoki ini gue dapet dan CDI yang kemarin gue kasih tau ini adalah CDI kalian cuman cukup melepas satu soket nih ini soketnya CDI standar buang yang udah rusak buang ganti dengan BRT gue in feel ya jadi ini recommended banget dan motor gue jadi bisa rada lari kencang sedikit oke mungkin gue kasih kabar soal si Kenny seperti ini bodinya udah ditata disini itu liat rapih banget ini emang makanya gue rekomen banget buat kalian anak-anak motor mau detailing motor disini mantap mantap rapih banget guys tuh kita tanya dan ini tinggal nanti kita poles-poles sedikit kita rakit dan sebenarnya menunggu part-part lagi buat si Kenny ini gue lagi nge-finishing tentunya kalo soal chat gue tetep di bengkel gue di at earth underscore premium karena gue disini emang hobi ya dan anak-anak sebenernya juga seneng untuk merestorasi-restorasi motor atau mobil sampe bikin chatnya tuh mantap gitu guys jadi pokoknya kalian boleh kepoin juga kita ada 5 instagram guys tentunya instagram detailing juga at clearup.cirebon kalian boleh add karena disini ada mister syawal yang akan membantu dan mengecek motor-motor kalian juga so stay tune mungkin ini belum akhir gue bakal kasih tunjuk juga cuplikan-cuplikan motor gue si Vespa si Vega itu lagi dicuci oke guys, stay tune guys selamat menikmati 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 oke guys, jadi motor gue udah beres di Jetson cuplikannya kayak tadi dan ini clean banget gila banget tuh lihat parah langsung beda dengan sebelumnya makanya gue rekomen banget ini buktinya nih cuci di clearup.cirebon kalian boleh saya datang kesini karena sebenarnya jam segini udah tutup alias sekarang udah jam 10-11 ya udah tutup langsung aja tanya ke master ya gimana nih? gimana nih? bang, kalau clearup tuh buka jam berapa bang? bukanya untuk jadwal sekarang ini jam 9 pagi sampai jam 6 sore berarti jam 6 sore kalian close jangan telat datangnya untuk saat ini jadwalnya nah biasanya gimana bang? siapa tau nanti berubah kayaknya sampe malem asik sih bang kayak begini kan? enak kan bang? adem, nyuci, bersih, mau pulang kandangin motornya dan disini ada temen-temen yang lain halo semua ini suasananya begini rame banget anak-anak motor semua pada kumpul disini dan tentunya asik banget disini kalian boleh ngobrol-ngobrol gabung-gabung disini karena mau komunitas anak dua tak juga bisa ya San ya? iya bisa instagramnya? follow di smoke engine oke, kamu jangan grogi gitu sih San udah ganteng San smoke engine underscore pake underscore guys jangan lupa ya jangan lupa follow clearup detailing detailing.cirbon oke, jadi pokoknya kalian boleh follow karena follow-followan itu gratis juga dan jangan lupa subscribe channel kita karena gratis juga guys dan ditambah lagi eh mau kemana bang? bang 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 aduh nih gue jadi disini juga selain nyuci-nyuci bisa untuk laundry helm ya laundry helm itu bisa recommended juga karena yang kotor aja bisa jadi bersih gimana kalo apareles kayak helm disini tentunya sip jadi bang disini bisa buat ngebongkar helm juga bang helm sebenernya sih gak bisa tapi yang ini aja lah special order aja dah oke yang kenal-kenal berarti ya tapi dirayu aja biasanya luluh langsung guys oke jadi ada wanita yang paling cantik disini ada satu-satunya karena cuman sendirian dia disini ini joki balap ini joki balap nih ini joki balap nih gope metal gope metal gope metal aduh oke oke ini gue tunjukin juga kenapa gue kesini bawa helm tadi tolong buka diki jadi intinya gue disini pengen ngecat helm gue jadi warna putih bukan ini bukan bukan yang itu ini helm merek apa tuh yang buat kesehatan anak-anak skot emulsion ini kita gak tau kenapa gue pesen warna silver terang datang-datangnya jadi silver gosong gue bingung tuh oh dipakai riman ini mah oh dijemur ya mohon mohon oke jadi kunci nya disini langsung serah terima aja ke master detailing kita nih ya yang mau diapain nih nah jadi bongkar semua tuh bang ya kan berapa lama nih bang bongkarnya sih cepet bongkar cepet ya 5 menit juga bongkar udah selesai oh gitu oke paketnya nih lama nih pasti nih siap 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 oke jadi kalian kan tadi yang ngomong buat private buat riman order sendiri-sendiri aja tapi bohong gak rayu aja pasti bisa pokoknya gue percayain semua disini ya oke oh jangan gitu dong bang aduh oke pokoknya mungkin gak bisa panjang lebar lagi gue udah kasih tau semua hari ini jadwal kita ngapain adik ya kita ada 5 instagram jangan lupa di at dan tentunya subscribe channel kita supaya lebih semangat dalam membuat vlog ya subscribe itu gratis di 2 guys oke thank you for watching and be the best on earth guys see ya thank you sub indo by broth3rmax